Partai Demokrat makin hancur di mata rakyat karena ocehan ex-koruptor ini Sampai sekarang Benulis masih belum tahu apa prestasi AHY sampai bisa jadi ketua umum Partai Demokrat Apakah AHY bisa jadi ketua umum Partai Demokrat karena dia anak SBY? Sudah mundur dari dunia militer lalu terjun ke politik dan mengadu nasib dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 silam tapi kalah Mau kembali ke TNI tidak mungkin Masa sih anak mantan Presiden Indonesia tidak punya pekerjaan tetap lalu jadi ketua umum Partai saja biar kelihatan keren gitu Kasihan Kadar Demokrat yang sudah lama berjuang membesarkan nama Partai tapi yang jadi ketua umum ternyata anak SBY Yang lebih mirisnya lagi salah satu pecepat tinggi Partai Demokrat ternyata mantan napi korupsi yaitu Andi Malarangeng Apakah rakyat Indonesia tahu jika Andi Malarangeng ini seorang ex-koruptor yang pernah dibuwi 4 tahun penjara karena terbukti korupsi kasus hambalang? Mengadili menyatakan terdakwa Andi Alifian Malarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan alternatif Kedua menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Andi Alifian Malarangeng dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebanyak 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 2 bulan kata ketua majelis hakim Haswandi di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta dan dalam kepemimpinan AHI sekarang Andi Malarangeng menduduki jabatan cukup mentereng yaitu menjabat sebagai sekretaris majelis tinggi Partai Demokrat Apakah tidak ada orang lain yang lebih kompeten? Seorang ex-koruptor malah menjabat sebagai sekretaris majelis tinggi Partai Demokrat Apakah Demokrat tidak malu dengan hal ini? Atau malah bangga ex-koruptor jadi pejabat elit Partai Demokrat? Dan beberapa hari yang lalu Andi Malarangeng tampil ke media dengan memuji SPY Tanpa malu atau memang sudah tidak tahu malu Andi Malarangeng mengatakan jika Demokrat tegaskan SPY tidak pernah bertemu setgap di istana negara karena itu melanggar etika politik Kalau zaman SPY memang punya sekretaris gabungan setgap kantornya tidak di istana punya tempat pertemuan sendiri Kalau dilakukan di istana jelas melanggar etika Presiden Jokowi kan mencoba jadi kingmaker Yang ini boleh, ini boleh, tapi yang itu jangan Itu tidak dilakukan SPY Masih percaya mulut ex-koruptor Andi Malarangeng? Maksud hati ingin cari simpati rakyat tapi malah membuka aib SPY dan merusak nama Partai Demokrat Buktinya SPY pernah gelar rapat setgap di istana bahas kenaikan BBM SPY dan setgap koalisi juga pernah taken janji suci di istana Jadi apakah rakyat Indonesia masih percaya ocehan ex-koruptor sekaligus elit Partai Demokrat yang mengatakan SPY tidak pernah melakukan pertemuan dengan setgap di istana? Jangan salahkan rakyat jika nama Partai Demokrat makin hancur setelah mendengar ocehan ex-koruptor yang sekarang menjebat sebagai elit Partai Demokrat Begitulah kura-kura Artikel Yabel dari Shuo.com Ditulis oleh Nafis Bagaimana menurut Anda?